Halo anak-anak, jumpa lagi kita dalam kegiatan belajar menggambar Kali ini kita akan melanjutkan dengan menggambar alat transportasi udara Kita akan menggambar pesawat ya Bisa ya, oke Sekarang siapkan alat-alatnya Lalu kita buat menggambar ini dengan sukacita Supaya gambarnya bagus Kali ini Bapak hanya ingin memberikan gambar skatnya sampai selesai Warna kalian boleh memilih sendiri, oke Yuk siapkan Jangan lupa sebelum menggambar kita siapkan alat-alat Dan jangan lupa tekan dulu tombol subscribe Supaya kalau nanti ada kegiatan menggambar kalian cepat bisa mengikuti Oke, yuk kita siapkan Yuk kita akan menggambar pesawat udara Yang pesawat Yang besar saja ya pesawat yang penuh ini Oke, saya mulai dari bagian kepalanya ya Bagian kepalanya nih Di sini nih, dari ujung sini Wow, gede banget nih Oke, terus Memanjang ya Ya, sampai segitu tuh Oke Nah, terus sekarang bagian bawahnya Baik gini nih, oke Sampai sini Ini disisakan untuk dibuat garis melengkung ya Ini untuk Wing-nya atau sayapnya Teruskan kesana Yang makin Ini ya Jadi juga siapkan untuk Ruang wing-nya ya Untuk ruang Apa namanya Sayap ya Wah, gede banget nih Oke, gak apa-apa Sekarang Sekarang Kita buat Ekornya dulu deh Ekornya dulu sini Kira-kira begini ekornya Nah Jadi Ini pesawat ekornya disitu Sekarang kita buat Sayapnya Sayapnya Yang di depan Biasanya lebih panjang ya Ini Ikuti ini nih Kira-kira Sampai ke sini Terus ya Sini Nah Oke, gitu ya Yang kesana Sayapnya Mundur Ya Kira-kira Dimana ya sayapnya Mundurnya Sini ya Oh, sini ya Agak mundur nih Di belakang sini Mundur Nah Oke Di belakang Mundur ya Jadi Ini ke Sampai 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 Terus disini ada juga Sayapnya Yang di belakang Sedikit ya Nah disini Panjang-panjang Yang sini Pendek aja Tapi Nah Ya Wah ini Terlalu besar Nih, gak apa-apa Oke Sudah jadi Ini pesawatnya Sekarang Kita buat Engine Engine Dibuat Ini Bunduran Ya Nah Kalau disono Keliatannya Sedikit aja Nah Karena Kealingan Kan Ya Nah Begitu Nah Ini Engine Kayak Gitu Ini Engine Ini Mesin Berarti Yang bisa Membuat Kapal Naik Ini Ya Eh Terus Biasanya Ini Ada Apa Warna Agak Beda Disini Ada Alat Untuk Mengatur Apa Namanya Pesawat Itu Naik Turun Dari Sini Nah Disini Juga Dibuat Dibuat Untuk Mengatur Pesawat Naik Turun Disini Sayap Ya Terus Disini Sudah Bisa Ada Ya Cuman Sekiranya Harus Kita Taruh Disini Apa Bendera Kali Ya Bendera Negara Nah Jadi Pesawatnya Gede Terus Sekarang Kita Buat Jendela Jendelanya Mulai Dari Jendela Pada Pilot Pesawatnya Sini Kita Buat Ada Jendela Jendela Untuk Naik Pesawat Masuk Disini Ya Camping Di sini Di sini Kesel Untuk Garisnya Pembelikan Supaya Fokus Sampai Kebelakang Ya 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 terus disini antara jendela ini ada yang antara pintu ada jendela-jendela nih ya jelaknya nih jelaknya karena dari jauh ini kelihatan nih Oh ya awalnya jelaknya Oh ya Oke ya jadi jauh diketahuan pesawat ya oke disini modikasi ini juga nggak apa-apa ini sudah jadi pesawatnya lalu kalau pesawat yang sudah naik berarti apa namanya rodanya masuk ke dalam ya ke dalam gak ini karena enggak masuk mengganggu Oke sekarang kita buat ini terbang di awan ya ini baru tekop nih baru tekop jadi masih apa dekat dengan bumi gimana dua awalnya gini Oke nah karena ini baru aja tekop kita buat suasana dibawah ya jadi disini ada gedung-gedung ada tiga pohon tapi sudah kelihatan kecil ya saya buat mulai dari sini ya saya mau buat pohon-pohon ya Hai nah kayak gini pohon gitu ya saya taruh lah pohon aja kelapa atau falem atau apa gitu ya sini nah pohon nih ya kemudian saya mau buat gedung belum masih ingat gedung itu ada tiga garis ya garis yang yang tengah lebih tinggi ini dibuat kayak gitu ya kalau mau buat gedung satu lagi disini yang tengahnya ini ini lebih tinggi buat kayak gitu nah jadi gedungnya udah jadi ya gedungnya mau dibikin ini apa kotak-kotak oke Hai dunia kotak-kotak nih hai 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 yang ini judulnya tingkatannya dengan memanjang ya eh terus mau buat tanaman lagi boleh eh di biar Hai ini suasana di bawah tempatnya ya nah sampai mana sini ya kipas terus saya mau buat pohon aku ini dibuat kayu awan aja gitu ya 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 terus membuat apa gedung lagi oke tengah sini kita buat gedung lagi eh enggak izin hai 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 dong lagi ya gedung tinggi tengah ya ini oke ya terus ini ke tingkatannya sekarang kita lihat bukan hanya satu-satunya satu-satunya hai 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 gitu ya terus membuat gedung lagi oke oke Hai ini gedungnya kan masih di bawah gedungnya jadi ini kita ya ini kita ya ini ya ini ya ini ini gedung tengah tetap ada tinggi ya Hai yang belum lagi Oh ini tak kasih tanaman lagi akhirnya ya nah itu lagi tinggi oke ini akhirnya ini dibuat tingkatannya yang disini kita buat kotak-kotak nih ini dikasih ini boleh dikasih gini supaya kelihatan hanya conteng-conteng dikit Oh ya ya oke oke nah sekarang ini yang penting secret ini kalian harus juga jadi bagus ya jadikan yang bagus kalau disetekannya bagus ini baru kalian meh beri warna-warnanya bebas ya jadi kalian yang menentukan sendiri warna-warna itu supaya kalian menjadi puas dengan pilihan warnamu ada yang mau pengen hijau ada mau pengen biru mah muda biru tua boleh ada yang pengen merah silahkan menentukan warna sendiri yang penting sketchnya sudah jadi oke ya jadi ada pohon-pohon ada gedung tapi di bawah ya jadi pesawatnya lagi-lagi apa tekop ya mau naik nih ya berarti bandaranya ada di sana ya di samping sana ya terus gitu oke ya coba kalian ciptakan warna sendiri supaya kalian merasa puas dengan hasil kayang saya mau memberikan contoh yang Bapak warnai kalian juga boleh mengikuti tapi tapi juga boleh tidak mengikuti ya contohnya semacam ini pesawatnya saya buat hijau nih kalau Hongkong hijau nya ini sama putih ya terus disini boleh kasihan kalian kasih nama ini biasanya Garuda mau kasih logo apa gitu kan atau mungkin batik air atau mungkin turkis air atau tai air boleh ya silahkan jadi ini contoh setelah anak langitnya boleh dibuat gradasi ya kalau misalnya mau biru biru tua agak muda sampai muda warna ini juga bebas ya oke ya kalau jadi semacam itu yang penting adalah skatnya anak-anak ya kalau skatnya udah bagus baru diwarnai sebelum bagus jangan warnai oke ya 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 demikian anak-anak latihan menggambar kita hari ini ya yang penting skatnya sederhana bagus 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 baru diwarnai ya kalau belum bagus jangan diwarnai nanti makin lama makin jelek ya terus langit pakai gradasi boleh tidak juga nggak papa tapi yang penting satu halaman harus penuh warna oke selamat berlatih kalau capek sirat dulu yang kalau jelek buat lagi kan segera YouTube nya masih bisa dibuka pulang ya Oke jadi selamat bekerja Tuhan memberkati sampai jumpa di lain kesempatan Salam hai 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 Hai